Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat yang belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan atau membuatkan tutorial bagaimana cara membuat info PPDP otomatis yang bisa diakses melalui WA. Sebelum saya memberikan tutorial, perhatikan demonstrasi yang saya berikan berikut ini. Baiklah, saya perakakan dulu bagaimana secara mengakses info PPDP otomatis yang bisa diakses melalui WA atau WhatsApp. Kita buka WhatsApp, kita buka nomor yang di 7, kita coba ketik apa saja, misalkan tes. Nah, maka ada jawaban seperti ini. Ketik PPDP untuk mendapatkan informasi PPDP 2020-92 Bayan. Kita coba ketik PPDP apa yang terjadi. Nah, ada jawaban otomatis seperti ini. Ketik berikut ini untuk mengetahui informasi PPDP-92 Bayan. Ketik persyaratan untuk mengetahui persyaratan umum. Ketik afirmasi untuk mengetahui syarat jalur afirmasi. Kita ketik persyaratan. Mencalkan persyaratan. Apa yang muncul jawabannya? Maka muncul syarat umum 1 telah lulus dan selanjutnya 2, 3, 4 dan terusnya. Mencalkan kita ketik afirmasi. Afirmasi ini adalah untuk mengetahui syarat jalur afirmasi. Kita ketik afirmasi. Nah, muncul persyaratan syarat jalur afirmasi. Kita ketik lagi apa? Jadwal. Kita ketik jadwal. Nah, maka ada jawaban otomatis tentang jadwal PPDP. Nah, inilah demonstrasi cara mengakses info PPDP secara otomatis melalui WA. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai tutorial kita. Baiklah, kita mulai saja tutorial kita untuk membuat info PPDP secara otomatis yang bisa diakses melalui WA. Pertama kali kita harus masuk ke Google Drive kita. Berikutnya, kita membuat file spreadsheet. Klik saja baru. Kemudian, klik Google spreadsheet. Oke, pertama kali jangan lupa diberikan nama dulu di sini. Ini untitled spreadsheet kita ganti, misalkan info PPDP 2020 misalkan. Oke, setelah itu kita membuat file. Kolom pertama kita berikan header pesan, kemudian di sini kolom kedua kita beri jawab ke judul jawaban. Misalkan, nanti kalau pesan yang masuk adalah PPDP, maka nanti akan muncul jawaban seperti apa. Secara lengkap, maka yang kita ketik itu seperti ini ya. Ini ada pesan masuk dan jawaban atau balasan boleh ya. Kalau diketik PPDP, maka nanti jawaban otomatis yang muncul adalah kalimat seperti ini. Ketik berikut ini untuk mengetik informasi PPDP dan selanjutnya. Nah, satu ketik persyaratan misalkan, dua ketik afirmasi, ini ada tanda bintang. Ini maksudnya nanti kalau dibaca lewat WA, maka otomatis menjadi huruf tebal. Berikutnya, kalau diketik persyaratan, maka jawaban otomatis yang muncul adalah seperti ini. Syarat, jalur, rapat, dan sebagainya. Nah, kalau diketik nanti pindah, maka nanti yang muncul ini. Nah, ini nanti semua menjadi semua otomatis yang pesan di sebelah kiri, jawaban otomatis di sebelah kanan. Seperti ini tekniknya. Nah, bagaimana cara membuat Excel tetapi ganti baris seperti ini. Microsoft, apa namanya, Google Spreadsheet, itu tidak bisa turun seperti di Excel bila tidak dilakukan sambil tekan kontrol. Misalkan seperti ini ya, saya buat di sini saja ya. Oke, misalkan ketik bila-bila-bila. Nah, supaya turun, maka sambil tekan kontrol, kemudian enter, maka turun, satu. Tidakkan ya, ketik misalkan persyaratan ya, persyaratan untuk mengetahui syarat pendaftaran. Nah, kemudian nomor dua, misalkan tekan kontrol, sambil tekan enter, maka otomatis menjadi baris yang baru, ketik dua, misalkan. Dan selanjutnya, kalau selesai kita enter. Nah, selengkapnya seperti ini ya. Nah, masalah format penulisan, silakan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, biasanya ke level BPDB ya, persyaratannya itu apa, kemudian kalau mungkin tahu syarat afirmasi itu apa, kemudian kalau kita ingin tahu syarat persyaratan pindah itu apa, jalur prestasi itu apa, dan selanjutnya. Ini bisa dilengkapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah kita selesai membuat spreadsheet dengan dua kolom seperti ini, ya, berikutnya, kita melakukan setting di aplikasi Watch Auto. Dan kita sinkronisasi Watch Auto dengan spreadsheet ini. Oke, kita menuju ke Watch Auto. Langkah berikutnya, yang harus kita lakukan adalah setting Watch Auto. Kita buka dulu aplikasi Watch Auto yang ini ya. Kemudian kita tap icon 4 kotak. Nah, ini ada dua hal yang kita setting, yaitu aplikasi yang didukung, kemudian sinkronisasi dengan spreadsheet yang sudah kita buat di Google Drive. Oke, sekarang kita sinkronikan dulu dengan spreadsheet. Set, klik saja gambar spreadsheet. Set, kemudian tap sinkronikan. Nah, file yang sudah kita buat tadi namanya adalah info.ppdb2020. Kita tap saja. Yang berhasil disinkronikan. Sekarang kita lihat, nah, seperti ini. Perhatikan ya. Ini kalau pesan yang masuk adalah PPDP, maka pesan kebalasan otomatis yang muncul adalah seperti ini ya. Ketik berikut ini untuk mengetahui informasi PPDP Semangat Pulau Bayan. Satu, ketik persyaratan dan selanjutnya. Kemudian, kalau di pesan masuk itu persyaratan, maka yang muncul adalah tentang persyaratan. Kemudian, kalau yang diketik itu adalah afirmasi, maka yang muncul adalah syarat jalur afirmasi. Kalau yang diketik itu adalah pindah, maka yang muncul jawaban otomatis adalah syarat jalur perpindahan orang tua. Dan selanjutnya, ini sesuai dengan yang sudah kita buat di spreadsheet. Nah, setelah itu, setelah berhasil sinkronisasi dengan spreadsheet, maka kita back dulu ya. Ini kita back dulu. Nah, setelah itu, kita tap ini untuk aplikasi yang didukung. Maka, ini aktifkan dengan WA bisnis ya. Jadi, saya sarankan kita membuat dua WA. WA pertama, ini WA pribadi. Kemudian, WA bisnis. Ini adalah WA khusus untuk aplikasi info PPDP secara otomatis. Ini saya sarankan, bagaimana untuk mendownload WA bisnis, silakan menuju ke playstore yang bagi yang belum punya. Bagaimana cara install sama, bagaimana masukkan nomor juga sama. Jadi, ini nomornya berbeda. WA biasa sama WA bisnis. Ini dua nomor yang berbeda. Oke, setelah kita aktifkan WA bisnis, maka kita back dulu. Sinkronisasi sudah. Kemudian, dikonekkan dengan WA bisnis juga sudah. Ini jangan lupa, tap dulu lagi ya. Ini harus kita aktifkan ya. Ini kalau tidak kita aktifkan, maka tidak bisa muncul jawaban itu matis. Ini mati, perhatikan mati ya. Ini hidup, ini harus kita hidupkan. Oke, back lagi. Nah, setelah itu kita tap kontak. Ini harus kita pilih semua orang. Jadi, semua orang, baik nama-nama yang belum kita simpan atau yang sudah kita simpan di HP kita, kita akan bisa mengakses keumuman PBDB ini. Oke, selanjutnya, tap rumah. Nah, apa yang kita buat di sini? Aktifkan dulu. Jawab otomatis harus diaktifkan. Ini mati, ini hidup. Nah, setelah itu, klik ikon pensil ini. Nah, ketik seperti ini ya. Ketik PBDB untuk mendapatkan informasi PBDB 2020, Semandua Bayan. Jadi, sekolahnya disesuaikan dengan sekolah kita. Artinya, nanti kalau pesan yang masuk itu adalah PBDB, maka nanti akan muncul informasi tentang PBDB. Seperti apa? Seperti yang ada di Excel. Excel tadi seperti apa? Coba kita lihat lagi ya. Excel tadi seperti ini ya. Nah, kalau nanti diketik PBDB, maka otomatis akan muncul balasan seperti ini. Ada text nanti muncul seperti ini yang sudah saya contohkan, saya dimukakan di sebelumnya. Oke, setelah itu maka selesai lah kita men-setting watch auto. Jadi, kita tap dulu empat ikon ini. Kita singkronkan dengan web business. Kemudian, kita singkronkan dengan spreadsheet-nya. Kemudian, tap rumah. Ini yang kita aktifkan. Kita ketik seperti ini ya. Kemudian, kita centang. Berikutnya, kontaknya harus kita pilih semua orang. Nah, setelah itu baru ini bisa digunakan. Oke, kita close saja ya. Nah, sekarang kita uji coba ya. Kita uji coba apakah ini sudah berjalan. Oke, namanya tadi adalah Semandua Bayan. Jadi, nomor yang saya gunakan ini WA Business dengan nama Semandua Bayan. Kita coba misalkan tes. Nah, maka muncul otomatis jawabannya ketik PPDB untuk mendapatkan informasi PPDB Semandua Bayan. Coba kita ketik PPDB. PPDB. Nah, perhatikan balasannya otomatis. Ketik berikut ini untuk mengetahui informasi PPDB Semandua Bayan. Misalkan kita ketik persyaratan, nanti apa yang muncul. Ketik pindah, apa yang muncul. Coba kita ketik pindah. Pindah. Maka yang muncul adalah syarat jalur perpindahan orang tua. Coba kita ketik cara. Ketik cara untuk mengetahui cara pendaftaran. Maka, coba kita ketik cara. Nah, muncul cara pendaftaran. Pendaftaran dilakukan secara online dan selanjutnya. Nah, jadi sudah bisa berjalan secara otomatis. Oke, sampai di sini tutorial saya tentang pembuatan info PPDB secara otomatis yang bisa diakses melalui WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!